Pengurus jabang GB Ansor kota Mejokerto menggelar doa dan tahlil untuk mengenang jasa Rianto, anggota Banser yang menjadi korban ledakan bom rakitan saat ikut mengamankan umat Kristiani dalam merayakan Natal pada tahun 2000 silam. Dua bom rakitan yang dipasang sekelompok teroris di dalam gereja Ebenheiser di Jalan Kartini kota Mejokerto hendak dibuang Rianto, namun bom tersebut meledak dan membuat nyawa Rianto melayang. Menurut Ketua GB Ansor, Junaidi Malik, Rianto adalah sahabat yang menjadi inspirasi besar bagi generasi Ansor sekarang. Dedikasi beliau patut kita jadikan panutan bersama. Rianto gigih mengorbankan jiwa demi kerukunan antarumat beragama. Pengorbanan itu merupakan cerminan wajah umat Islam yang rohmatan din alamin. Yang jelas itu tokoh, sahabat kita yang menjadi inspirasi besar bagi generasi Ansor sekarang. Bagaimana dedikasinya beliau patut kita jadikan suatu wadam bersama. Dengan gigih mengorbankan jiwa untuk demi tegaknya kerukunan antarumat beragama, itu merupakan aplikasi wujud dari Islam R'amatan alamin. Artinya memberikan sebuah keamanan untuk semua golongan, semua kerukunan yang ada. Dari Majokerto, Jawa Timur, Nanang Fathuroji melaporkan.